Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail melakukan inspeksi mendadak di sejumlah ruangan pelayanan publik Wali Kota Depok. Kantor Badan Penanaman Model Pelayanan dan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah menjadi tujuan sidak alumni IPB ini. Dalam sidaknya terlihat sudah mulai warga memenuhi ruang pelayanan kependudukan maupun kesehatan. Beberapa diantaranya sedang mengurus jam kesdah dan lain sebagainya. Dalam sidak kali ini Nur Mahmudi meminta laporan dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD seputar absensi para ASN yang hadir di hari pertama kerja. Ia meminta setiap kepala organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menegur anak buahnya yang tidak masuk tanpa keterangan atau tidak memiliki izin ataupun yang datang terlambat. Tetap dari BKD melakukan absensi karena sesuai dengan aturan yang berlaku mereka dilakukan pengecekan absensinya. Bagi yang melakukan penamanya tidak masuk maka aturan ini akan diberlakukan pada mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Orang nomor satu di kota Depok ini berharap semoga tingkat keadiran aparatur sipil negara Pemkot Depok yang lumayan tinggi ini tidak semata-mata dikarenakan adanya sidak mendadak. Dari Depok Jawa Barat, kontributor Nanang dan Wahyudi melaporkan untuk Margonda TV. Terima kasih telah menonton!